Pada aku, tindakan Indonesia nak haramkan iPhone 16 itu satu tindakan yang bijak. Kalau ada iPhone 16 yang beroperasi dan disoperasi ke Indonesia, artinya ia boleh saya sampaikan ini. Malaysia Puji Langkah Indonesia Setelah mendengar berita pelarangan masuknya iPhone 16 series ke Indonesia, langkah Indonesia ini dinilai tepat dan berani dengan tidak memandang siapa dia, walaupun itu perusahaan besar. iPhone 16 series dilarang diperjual belikan di pasar Indonesia. Larangan ini dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian atau Kemenpering baru-baru ini. Hal ini dikarenakan dari pihak Apple belum memenuhi kewajibannya setelah sertifikasi tingkat komponen dalam negeri, TKDN, milik Apple di Indonesia berakhir. Buntutnya, pemerintah Indonesia tidak bisa merilis International Mobile Equipment Identity, IMAI, untuk seri iPhone terbaru tersebut. Apple dilarang menjual seri iPhone 16 teranjar di Indonesia, pasalnya Apple belum memenuhi komitmen investasinya di tanah air. Seperti yang diketahui dari komitmen investasi sebesar 1,71 triliun rupiah, Apple baru merealisasikan 1,48 triliun rupiah. Dengan demikian, masih ada yang harus dipenuhi sebesar 240 miliar rupiah. Sertifikasi tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN yang dimiliki Apple sudah habis masa berlakunya dan belum diperpanjang. Hal ini turut disorot media asing, di mana Bloomberg menuliskan artikel Apple Blog from Selling iPhone 16 Models in Indonesia, di mana Bloomberg menyebut pelarangan iPhone 16 menjadi pukulan bagi Apple yang selama ini menikmati hasil penjualan produk flagship di negara-negara Asia. Apple memang tidak masuk ke jajaran top 6 brand ponsel terbesar di Indonesia, namun Bloomberg menuliskan potensi Indonesia sangat besar dengan pusatnya peningkatan populasi anak muda yang melek teknologi. Bloomberg mengatakan ada 9.000 unit iPhone 16 yang saat ini sudah masuk ke Indonesia meski dilarang dijual di tanah air. Ribuan unit itu dibawa oleh penumpang atau kru layanan transportasi yang datang dari luar negeri. Kalau ada iPhone 16 yang beroperasi dan disoperasi di Indonesia, artinya dia boleh saya sampaikan ini. tiga tempat yang bisa melakukan ini, kita, dia cukai, sama Cominfo, gak salah saya. Kalau Cominfo yang saya tahu itu untuk menservis akses panggilan di rumah. Dan pasuk untuk mengingat di rumah. Nah, yang dua ini. Yang dua ini. Jadi, teman-teman media, kalau ada iPhone 16 yang beroperasi dan disoperasi di Indonesia, artinya dia boleh saya sampaikan ini. Laporkan kepada mereka. Karena kami belum meluangkan ini. Ya, belum meluangkan ini. Nah, ada yang saya sampaikan bahwa mereka masih harus mengganusasikan komitan yang mereka sudah sebab kati-kati. Pada aku, tindakan Indonesia nak haramkan iPhone 16 itu satu tindakan yang bijak. Yang mana tindakan ini mungkin Malaysia tak akan mampu nak buat. Mungkin ada yang tak tahu. Sebelum ini, untuk iPhone berniaga di Indonesia, dia kena mempunyai beberapa syarat. Dan antara syaratnya adalah 40% daripada komponen yang dihasilkan iPhone itu kena datang daripada lokal-lokal vendor maknanya bisnes-bisnes tempatan. Kontrak itu sekarang dah tamat dan Apple tak nak sambung kontrak tersebut. Jadi, Indonesia pun melawan. Dia kata, kau tak nak ikut syarat aku, kau tak boleh rilis iPhone 16 dekat Indonesia. Jadi, kenapa saya kata ini adalah satu tindakan yang bijak? A wise decision. Sebabnya, dia menunjukkan yang Indonesia ini tidak mudah dipijak-pijak oleh kuasa Barat. Zaman sekarang dah tak sama macam zaman dulu. Di mana kita, negara-negara Asia, negara-negara kecil ini yang kena dengar dengan cakap Barat. Tapi, hari ini dengan kuasa ekonomi, kuasa politik yang Indonesia ada, dia boleh ada kata dalam satu-satu perbincangan. Bukan menjadi paturut semata-mata. Jadi, tak adalah bisnes luar yang masuk ke Indonesia buat untung, jual kepada rakyat dia tapi tak menyumbang apa-apa kepada ekonomi dia. Dan, tahu tak kenapa Indonesia boleh buat tindakan? Pertama, dia ada jumlah penduduk yang banyak. 300 juta, 10 kali ganda rakyat Malaysia. bermaksud dia ada kuasa membeli yang lebih besar. Walaupun mungkin kita tengok dekat Indonesia ni, gaji dia masih rendah lah berbanding Singapura, berbanding Malaysia. Tapi, ke depan, lambat laun dia akan naik juga. Dan, mengikut World Bank punya analisa, menjelang 2050 nanti, Indonesia akan menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia. Dan yang kedua, Indonesia ada pemimpin yang kuat dan berani. Bukan Apple je yang kena. Sebelum ni, TikTok Shop pun kena ban. And then, bila China masuk ke perairan dia, dia bukanlah mendengar sahaja, dia melawan, dia menunjukkan yang dia tidak membenarkan, sewenang-wenangnya China masuk ke perairan dia. Tapi sebenarnya, bukanlah Indonesia ni nak bergocoh sangat dengan kuasa-kuasa luar ni. Dia just nak situasi yang menang-menang. Seperti mana, TikTok Shop sebenarnya ni, mula-mula diharamkan, tapi bila dia dah ikut syarat-syarat yang Indonesia tetapkan, dia bawa ke meja perundingan, akhirnya, hari ni, orang boleh je membeli melalui TikTok di Indonesia. Kenapa iPhone 16 ban di Indonesia? Jadi, iPhone 16 dikenalkan dan ada banyak hype terhadapnya, tapi jika anda di Indonesia, anda tidak boleh mendapatnya. Ini ban. Anda boleh beli iPhone 15 dan model lain, tapi bukan 16. Jadi, apa kisah dengan iPhone 16 dan kenapa anda tidak beli? Well, ia berjalan ke 2016, ketika kerajaan Indonesia mempunyai pemerintah dan kek kerajaan Indonesia mempunyai atleast 35% dikomponis, including iPhones. And right now, the iPhone 16 doesn't meet that requirement. So, why did other models like the iPhone 15 get a pass? Apple could sell its phones before because they invested millions in local tech initiatives like the Apple Developer Academy. And this investment allowed Apple to qualify under a different TKDN scheme. But in 2024, they're short around $15 million in investment. Without it, there's no TKDN certification and no iPhone 16 sales. Now, let's zoom out. Indonesia's been pushing this local content policy to attract investment and boost its manufacturing sector. The idea? Get global brands to make or buy parts here, which would create jobs and strengthen the local economy. But the policy often has mixed results. While it does draw in investment in specific sectors, it can also push up production costs. And for high-tech products, meeting these domestic requirements without a strong existing manufacturing base is tough. For foreign companies like Apple, building out a local supply chain can be a massive and sometimes expensive undertaking. So while Indonesia's content policy aims to be a catalyst for industrial growth, it can also backfire for foreign investment, especially in high-tech sectors. And Apple's approach to Indonesia's local content policy? Well, despite years of negotiations, Apple hasn't set up any manufacturing in Indonesia. Instead, it's focused on access to Indonesia's large market, while relying on more competitive manufacturing hubs elsewhere. We're talking about iPhone 16 series and we add another product from Google, Google Pixel. As long as the product didn't have TKDN, it can't be sold in Indonesia. They can enter through mekanisme barang bawaan penumpang dan barang kiriman. Satu penumpang, maksimal dua, dalam satu tahun, satu orang penumpang itu, kalau berkali-kali dalam setahun itu bawa alat elektronik itu tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh diperjual belikan di Indonesia. Nah, kenapa kami mendorong ada kebijakan TKDN dan aturan seperti itu, itu supaya ada keadilan bagi semua investor yang melakukan investasi di Indonesia. Berkait dengan iPhone 16 series dan produk Apple yang lain sudah melakukan monitoring pada marketplace dan toko offline kami menemukan diduga sudah memperjual belikan iPhone 16. Berkait dengan toko offline kami meminta Kementerian Perdagangan untuk menindaknya dan juga kami mempersilahkan penegak hukum untuk menindaknya karena hal tersebut dilarang. Untuk yang marketplace kami minta Kemenkot Info untuk melarang dan kami tentu meminta agar masuk data yang di marketplace tersebut untuk di teknologi. Kalau seandainya masih juga ada pihak-pihak tertentu yang memperjual belikan alat elektronik tersebut kami mempertimbangkan untuk menonaktifkan email-nya. Sekarang dan 10-12 tahun lagi akan muncul di antara top 10 negara yang baik ekonominya di dunia. Dan paling mengheran menakjubkan kita ialah Indonesia akan menjadi negara top 10 kaya di dunia kira-kira 12 tahun akan datang. Sehingga Indonesia sekarang dan 10-12 tahun lagi akan muncul di antara top 10 negara yang baik ekonominya di dunia. Kita akan lihat di dada-dada akhbar amat daripada Malaysia di setrika mukanya oleh orang Indonesia. Dengan tindakan tegas Indonesia terhadap perusahaan Apple ini diharapkan agar para investor yang menanamkan modalnya bisa segera memenuhi kewajiban sesuai dengan MOU tentunya. Dan tindakan Indonesia ini adalah tepat sekali dengan tidak memandang perusahaan besar atau kecil di samping itu bagi Indonesia bisa mendapatkan keuntungan dari para investor untuk kelanjutan pembangunan Indonesia. Demikian bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar.